akhirat berkaitan dengan ibadah berkaitan dengan ruhani berarti yang harus diobatin bukan paru-parunya tapi ruhani nya, penjelasannya bagaimana ingat, di bawah leher itu penyakit yang berkaitan dengan akhirat, di atas leher penyakit yang berkaitan dengan dunia, paru itu wilayah di bawah leher, disebutnya akhirat, berarti berkaitan dengan ibadah dan perkara ruhani kemudian paru itu ada di sebelah kanan kanan itu hablum minanas yang hubungannya dengan manusia dan paru ada dua wilayah, wilayah atas dan wilayah bawah atas disebutnya wilayah Nabi Musa bawah disebutnya wilayah Nabi Ibrahim wilayah Nabi Musa itu apa lihat kisah Nabi Musa, apa yang dihadapi Firnaun, apa sih sifatnya Firnaun keakuan yang tinggi, kalau pengen sembuh dari penyakit kanker paru yuk, sifat keakuan tingginya, hilangkan keakuan yang tinggi itu apa selalu merasa yang terbaik selalu merasa yang paling penting, selalu merasa aku, tau sifat keakuan yang tinggi coba kalau gak ada aku ini semua aku, wah ini aku aku, 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 selalu mengedepankan akunya, selalu membesarkan akunya gitu ya, sifat keakuan yang tingginya yuk pelan-pelan hilangkan kemudian dada kanan bawah disebutnya wilayah Nabi Ibrahim apa sih wilayah Nabi Ibrahim? berkaitan dengan kemusrikan apa itu kemusrikan? meyakini sesuatu, melebihi yakinnya kepada Allah itulah penyebabnya ya, jadi jangan sampai kita memiliki apa, memiliki kepercayaan meyakini sesuatu, melebihi yakin kita kepada Allah baik itu yakin kepada benda, yakin kepada barang, dan lain sebagainya bahkan yang paling sederhana gara-gara obat ini penyakit saya sembuh hal yang sesederhana itu saja dalam agama kita tidak dibenarkan itulah kalimat tawhid aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah berarti tidak ada keyakinan yang melebihi yakin kita kepada Allah itu ya teman-teman ya nah, itulah kanker paru lalu bagaimana solusinya? solusi daripada kanker paru disebutkan pula dalam kitab tibur nabawi bisa diikhtiarkan dengan cara apa? kembali puasa adalah obat yang terbaik ya, puasa adalah obat yang terbaik gitu ya teman-teman ya kemudian ikhtiarkan dengan cara apa? berbekam lantas, lakukan apa? gugurkan boleh jadi ada keakuan yang tinggi menjadikan ucapan-ucapan yang tidak baik ucapan yang bisa mengores luka dalam hati orang lain maka gugurkan ucapan itu dengan berpuasa kafarot disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89 insyaAllah saudara ku semua solusi semua nasihat yang ada di rumah ini bersumber dari Al-Quran dan sunnah inilah agama kita mungkin ini adalah sesuatu yang baru bagi teman-teman karena memang begitulah yang namanya ulama ya, dakwah itu banyak warnanya dakwah itu banyak jenisnya ada yang dakwah lewat baca tulis Al-Quran ada yang dakwah lewat Quran, hadis dan lain sebagainya ada yang dakwah dengan ilmu sedekah ada yang dakwah dengan ilmu zikir dan salawat ada pula yang dakwah lewat jalan pengobatan nah, selagi berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah itu yang harus kita ikuti itu ya teman-teman ya insyaAllah semua nasihat semua solusi yang ada di rumah ini teman-teman bisa cek sendiri di dalam Al-Quran teman-teman bisa cek sendiri ketika saya menyebutkan kitab Tibu Nabawi ini rujukan para ulama ya, jadi semua solusinya insyaAllah sesuai dengan agama kita ya gimana cara terapi sudut ya insyaAllah nanti kalau ada kesempatan dicontohkan nanti dicontohkan terapi sudut ya teman-teman ya atau mungkin nanti bisalah dibuatkan fitinya kalau memang bisa ya terapi sudut itu hal yang sangat sederhana ya, termasuk ini ya orang yang punya masalah pada paru-parunya lakukan terapi sudut ya, lakukan terapi sudut hal yang sangat sederhana manfaatnya luar biasa terapi sudut itu cukup gini teman-teman kunci tangan kita dikunci lalu taruh di belakang leher nah, sikut kita antara dua tangan ini saling menyentuh sudut sudut ini kan bentuknya seperti ini ya saya ambil contoh ini ya ya, ini kan sudut nih ya sikut kita yang kanan nyentuh ini yang kiri sentuh ini badan kita memundur satu langkah kakinya lalu dorong punggungnya ya, lalu dorong punggungnya jadi seperti ini nah, dengan cara terapi seperti ini masalah-masalah pada rongga dada baik itu penyakit jantung paru, liver sok akan banyak sekali perubahan atau mungkin teman-teman yang punya masalah pengapuran radang sendi saraf kejepit bagian leher dan lain sebagainya sok banyak perubahannya ya, seperti itu ya nah, ini tapi posisi kayak gininya ini ditempelkan di sudut ini ditempelkan di sudut sok perubahannya langsung enak sekali karena Alhamdulillah banyak ya di room kita itu setelah melakukan terapi sudut akhirnya mendapatkan kesembuhan yang berkat dari Allah itu banyak teman-teman sok, praktekin aja terapi sudut jika lambung luka sampai muntah darah dan BAB darah hitam pekat sebabnya apa? karena hanya sibuk mengobati lambungnya penyakit lambung itu penyakit yang tidak bisa diobati jalan sembuhnya itu bukan dengan cara kita ngobati lambung bukan penyakit asam lambung itu penyakit buah daripada ruhani yang awalnya sakit itu ruhani nya namun penyakit ruhani nya berdampak pada organ tubuhnya ada di sini yang terkena asam lambung? ada gak di sini yang terkena asam lambung? asam lambung apalagi yang sampai parah akut dan lain sebagainya ada gak teman-teman yang terkena penyakit asam lambung? ada banyak gak yang terkena penyakit asam lambung? mudah-mudahan gak banyak ya karena penyakit asam lambung jaman sekarang itu beda dengan asam lambung jaman dulu penyakit asam lambung itu bakal diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu Rasulullah berpesan dengan penyakit ini dan sekarang 90% pasien yang datang ke tempat kami itu penyakitnya seperti ini ya kita bicara tentang penyakit asam lambung oke bentar ya saya cek ini dulu kita bicara tentang penyakit asam lambung sebelum kita bicara solusinya yuk kita pelajari dulu rangkaian penyebabnya oke sebelum kita bicara solusinya kita bicarakan dulu kita bahas dulu rangkaian penyebabnya supaya apa sih? Allah titipkan kita penyakit Allah bukan sedang menyuruh kita ikhtiar ke sana kemari Allah titipkan kita penyakit Allah sedang berpesan untuk kita taubat itu ya teman-teman ya itu yang pertama yang kedua jalan sembuh itu bukan apa obatnya bukan apa solusinya jalan sembuh itu bagaimana cara memperbaiki penyebabnya karena asam lambung itu penyakitnya bukan hanya asam lambung penyakit itu ibarat kata gini tubuh kita itu ibarat kata rumah ketika atap kita bocor otomatis bisa menjadikan lantai basah meja berantakan sofa bisa jadi jebol itu hanya efeknya dari penyebabnya atap yang bocor kalau kita hanya mengeluhkan sofa yang rusak lantai yang basah meja yang berantakan kira-kira menyembuhkan enggak enggak kan kalau hanya mengeluhkan keadaan yang ada malah makin runyam keadaannya kalau kita udah tahu punya atap yang bocor kita hanya sibuk cari ember cari baskom kira-kira bocornya sembuh enggak teman-teman hal yang paling sederhana dulu ya teman-teman ketika atap bocor kita hanya sibuk cari ember cari baskom kira-kira bocornya sembuh apa enggak kira-kira bocornya sembuh apa enggak alhamdulillah sembuh ya ini ada yang sembuh kalau kita hanya sibuk cari ember cari baskom enggak mungkin atap yang bocor itu sembuh enggak mungkin begitu pun keadaan diri kita kalau kita punya penyakit hanya sibuk cari obat hanya sibuk ikhtiar ke sana kemari sedangkan penyebabnya belum diperbaiki enggak mungkin akan sembuh teman-teman meskipun pada perata kenyataannya banyak orang yang sembuh asal berobat karena sembuh dalam agama kita sembuh itu ada dua yang pertama adalah sembuh yang berkah yang kedua adalah sembuh istidroj dinyatakan sembuh itu dikatakan sembuh itu adalah sembuh berkah sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan sembuh penyakitnya sembuh perilakunya sembuh penyakitnya sembuh perbuatannya sembuh penyakitnya ibadahnya semakin baik keimanannya semakin baik itu namanya sembuh berkah sedangkan sembuh istidroj sembuh istidroj itu tidak melahirkan apa-apa hanya sembuh jasad doang sifatnya enggak berubah perilakunya enggak berubah ibadahnya enggak berubah itu namanya istidroj apa itu istidroj azab yang dibalut dengan kebahagiaan itu teman-teman jangan nyari yang kayak gitu cari itu kesembuhan yang berkah oke cari itu kesembuhan yang berkah makanya tugas kita itu bukan sibuk cari obat namun perbaiki penyebab apa sih penyebab asam lambung ingat kita bicara ayat kita bicara Al-Quran supaya apa sih masa iya dengan ayat masih belum percaya kalau tidak percaya dengan saya enggak masalah namun tidak percaya dengan Al-Quran itu musibah yuk lihat lambung itu wilayahnya mana di perut sebelah kiri ya mungkin munculnya di teman-teman kanan ya perut sebelah kiri perut itu wilayah mana di bawah leher disebutnya apa wilayah akhirat berkaitan dengan ruhani ingat ya berkaitan dengan ruhani sebelah kiri disebutnya apa hablu minallah sesuatu yang hubungannya dengan Allah Allah sudah takdirkan kepada kita jodoh rizki mati ya ini takdir kita jangan sampai perkara rizki membuat beban pikiran pada otak kita jangan sampai perkara jodoh jangan sampai perkara kematian dipikirkan terus menerus jadi masalah dalam hidup kita pasti akan muncul penyakit ini perut itu disebutnya wilayah Nabi Yunus sebagaimana kisah Nabi Yunus alaihi salam yang ada di Al-Quran kenapa saya jelaskan penyebabnya supaya teman-teman makin yakin kalau penyakit asam lambung itu bukan penyakit jasabi penyakit asam lambung adalah penyakit ruhani teman-teman ya supaya teman-teman makin yakin lihat kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran perut disebutnya wilayah Nabi Yunus kepala Daud, Suleiman, Yusuf, Khidir, Ismail, Musa, Ibrahim, Adam, Isa, Yunus, Lut nah perut itu wilayah Nabi Yunus lihat kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran Nabi Yunus berada dalam perut ikan apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan ada penjelasannya dalam Al-Quran ketika Nabi Yunus merasa putus asa dakwahnya sekian lama pengikutnya hanya sedikit lalu Nabi Yunus mengeluh kepada Allah apa yang Nabi Yunus keluhkan ya Allah gantilah kaumku dengan kaum yang lain diabadikan dalam Al-Quran apa jawaban Allah semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan saya tanya orang yang sedang terkena penyakit ini asam lambung yuk apakah anda sedang merasa putus asa dengan hidup anda anda merasa udah gak sanggup lagi dalam menjalani hidup anda merasa kehidupan itu seakan-akan berat sekali masalah hidup itu seakan-akan berat sekali sehingga semakin banyak masalah jadi banyak mengeluh sedangkan Allah berfirman semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan sehingga datanglah masalah terus datang sini berganti cobaan hidup terus bertubi-tubi ngalamin itu gak teman-teman kemudian lihat saya tanya dulu ngalamin dulu gak alaikum salam semuanya alamin itu kan lagi banyak pikiran kan lagi banyak masalah kan lagi banyak sekali yang dipikirkan kemudian lihat dengan rasa putus asa ditinggalkanlah kaumnya singkat cerita Nabi Yunus dimakan oleh ikan berada dalam perut ikan bahkan disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan disebut dalam alam kegelapan saya tanya hidupnya lagi pada ngerasa gelap gak masalah terus datang sini berganti cobaan hidup bertubi-tubi masalah ini belum selesai datang lagi masalah baru cobaan ini belum selesai datang lagi cobaan baru penyakit ini belum sembuh datang lagi penyakit baru ngalamin itu gak gelap hidupnya kemana-mana jadi terbatas apa-apa jadi kendala ngalamin itu kan ini teman-teman pelajarannya apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus untuk keluar dari perut ikan Nabi Yunus beristifar bahkan istifarnya diabadikan dalam Al-Quran istifarnya diabadikan dalam Al-Quran apa istifarnya la ilaha ila anta subhanaka inikuntum minal zalimin memohon ampun kepada Allah karena telah zalim pada diri sendiri prakteknya sama bagaimana tidak disebut zalim orang ketika lagi banyak pikiran merasa putus asa banyak masalah banyak yang dipikirkan secara otomatis makan tidak enak tidur tidak nyenyak makan jadi tidak teratur makanya muncullah gejala asam lambung berawal dari panas peri ulu hati sampai ke dada sampai ke kerongkongan ini gejala awalnya gejala asam lambung panas peri di ulu hati sampai ke dada sampai ke kerongkongan dari gejala asam lambung ini akhirnya apa pikiran makin nambah pikiran makin runyam masalah makin datang lagi sehingga semakin banyak beban pikiran akhirnya lambung jadi iritasi terjadilah penyakit asam lambung lambung seperti beres-peres seperti disayat-sayat seperti di iris-iris sakitnya luar biasa datang lagi masalah makin runyam lagi pikiran sehingga pak lambungnya iritasi menghasilkan zat asam yang berlebih lambungnya membengkak membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung terjadilah penyakit sakit dada sebelah kiri sakit ulu hati sampai tembus kebelikat ada yang terkena penyakit sakit dada sebelah kiri sakit ulu hati sampai tembus kebelikat itu teman-teman jantung terganggu gara-gara lambungnya membengkak jantung disebut kolbu kolbu disebut hati ketika orang jantungnya sedang terganggu berdebar-debar jantungnya hatinya pun jadi gelisah maka detak jantungnya berdebar-debar hatinya jadi gelisah selalu merasa gak nyaman selalu merasa gak betah akhirnya muncul panik ketakutan berlebih kekhawatiran berlebih kecemasan berlebih datang pagi takut datang siang cemas datang malam mencekam perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata ingin keluar dari masalah ini sulit ingin keluar dari perasaan ini sulit ingin keluar dari kekhawatiran ini sulit pikiran jadi was-was kekhawatiran jadi was-was ketakutan jadi was-was apapun yang dirasakan jadi was-was was-was datangnya dari setan setan diciptakan dari api yang namanya api takut dengan air takut dengan angin takut dengan dingin saya tanya yang terkena penyakit ini takut gak sama kipas angin saya tanya yang terkena penyakit ini takut gak dengan kipas angin takut gak dengan dingin sehingga kemana-mana pakai jaket pakai kaos kaki bertemankan minyak angin bertemankan fresh care yuk ada gak yang ngalamin itu yang namanya api takut dengan air itulah kenapa orang yang terkena penyakit ini kebanyakan pada jarang mandi pada males mandi pada takut mandi takut kambuh dan lain sebagainya ada gak yang ngalamin ini bentar ya mih udah mih makasih ya mih ya 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 itu ya teman-teman ya makanya merasakan hal itu gak mulai dari takut kipas angin takut dengan dingin takut dengan mandi males dengan mandi ngalamin itu gak ngalamin itu gak ngalamin kan ini untuk meyakinkan ini loh rangkaian penyebabnya sesuai dengan kisah yang ada dalam Al-Quran kalau saya hanya menyampaikan boleh jadi teman-teman gak percaya bagi saya gak masalah namun ketika anda tidak percaya dengan firman Allah itulah musibah ya nih kemudian dari ketakutan-ketakutan itu muncul penyakit yang namanya panic attack diserang rasa panik yang berlebih datang pagi takut datang siang takut datang malam takut malam jadi sulit tidur sekalian tidur kebangun mulu denger apa aja takut denger suara burung takut bahkan denger suara galon aja takut takut ada yang ngalamin kayak gitu dari ketakutan-ketakutan itu akhirnya muncul gejala yang disebutnya seribu satu sensasi kadang kepala kelewengan kadang pundak sakit kadang pundak sakit kadang belikat yang sakit dada sakit nafas pendek nafas seakan-akan seperti hilang detak jantung seakan-akan hilang perutnya sakit luar biasa BAB sampai berdarah kaki gemetar persendian sakit semuanya ada yang ngalamin itu? ketika dibawa ke rumah sakit kata dokter apa? gak ada diagnosanya ada jeniatakan sehat dinyatakan seluruh organ tubuhnya normal padahal yang dirasakan seribu satu sensasi namun ketika datang ke rumah sakit justru gak ada diagnosanya ada yang ngalamin itu? ada yang ngalamin itu gak teman-teman? yang dirasakan seribu satu sensasi nih namun ketika ke rumah sakit gak ada diagnosanya dokter nyatakan sembuh dokter nyatakan sehat dokter nyatakan normal sehingga berkecamuk pikirannya akhirnya muncul penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah seribu empat ratus tahun yang lalu muncul penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah seribu empat ratus tahun yang lalu apa sih nama penyakitnya? wahan apa itu wahan? berawal dari ubud dunia berujung pada takut akan kematian semua penyakit ini disebabkan karena kecintaan kita kepada dunia yang berlebih contoh dunia itu apa sih? jodoh riski mati mungkin di saat lagi muda kebutuhan dipenuhi oleh orang tua begitu menikah harus memikirkan sendiri bahkan harus menghadapi sifat perilaku pasangan kita sehingga banyak beban pikiran akhirnya terjadi penyakit itu atau mungkin apa? perkara riski kebutuhan yang terus datang cicilan, angsuran, tunggakan, lain sebagainya jadi beban pikiran ditambah lagi anak sifat orang tua sifat pasangan dan lain sebagainya jadi makin banyak masalah dalam pikiran terjadilah penyakit itu atau mungkin saking cintanya kepada seseorang baik itu orang itu orang tua kita atau pasangan kita ketika orang yang kita cinta tiba-tiba pergi baik itu perginya karena dipanggil oleh Allah baik kematian maupun perginya gara-gara selingkuh banyak yang terus kenapa penyakit seperti ini ya semenjak orang tuanya meninggal atau orang yang disayang meninggal atau orang yang disayang selingkuh gitu teman-teman kemudian bisa juga disebabkan kenapa? ketika sedang hamil ada fase baby blues dimana ketidakmampuan dalam menata hati sehingga tantrum saat hamil ketakutan berlebih saat hamil tidak mampu mengontrol apa namanya perasaannya sehingga muncul hal-hal yang tidak baik begitu anaknya lahir muncul ketakutan takut gak sempurna takut gak bisa nafkahi dan lain sebagainya akhirnya terkena penyakit ini itulah dari situ penyebabnya sehingga berujung pada pak takut akan kematian namanya penyakit wachen secara medis namanya anxiety berawal dari kecintaan dunia yang berlebih berujung pada takut akan kematian itulah kenapa orang yang terkena penyakit anxiety pada takut mati datang pagi takut mati datang siang takut mati datang malam takut mati apalagi denger berita kematian takutnya luar biasa denger berita kecelakaan takutnya luar biasa gak usah itu deh denger suara ambulan saja itu takutnya luar biasa apalagi malam-malam denger suara burung buh pikirannya udah gak karuan itulah orang anxiety ada yang ngalamin itu ada yang ngalamin itu ingat ketika dibawa ke rumah sakit gak ada diagnosanya semua dinyatakan sehat bagi orang yang lemah imannya dia langsung tuh kan penyakit saya bukan penyakit medis penyakit saya adalah penyakit non medis sehingga apa menganggap penyakitnya gara-gara santet sihir guna-guna karena di perut suka ada yang gerak-gerak di perut suka ada yang jalan-jalan tubuhnya suka kedutan kadang kedutan di tangan kadang dipundak kadang kedutan di wajah kedutan di mana-mana ada yang ngalamin itu sehingga datang ke orang pinter namanya orang pinter dari Sabang sampai Merauke kalau ditanya apa penyebab penyakit jawabannya satu santet sihir guna-guna kalau gak percaya teman-teman bisa buktikan sendiri datang ke orang pinter cuci muka bersihkan semua make up sehingga wajah terlihat pucat kemudian apa ambil lipstick oleskan di tangan dielap biarkan ada sisa merah sedikit lalu datang dengan kepura-puraan kepada orang pinter haba tiba-tiba badan saya lemes kepala pusing pinggang sakit muncul merah-merah di tangan ini kenapa haba seribu persen orang pinter akan jawab ini santet sihir guna-guna pada lipstick doang ditempelin di tangan gak usah lipstick deh digigitnya muk ada bekasnya tanya ke orang pinter jawabannya apa santet sihir guna-guna itu teman-teman maka jangan datang kepada orang-orang seperti itu orang yang lemah imannya denger minyak rukiah penyakit itu harus dibuang dari apa buhul-buhul dalam perut sehingga ngeluarin jin penyebab pasang melambung edah jin penyebab pasang melambung cenah edah jangan percaya kayak begitu ada garam rukiah beli garam rukiah ada yang jual jimat beli jimat ini namanya orang bodoh secara medis gak ada diagnosanya namun oleh dokter disarankan kemana fisikiater disarankan ke fisikiater apa yang sakit mentalnya sehingga dalam medis diberikan dua obat obat penenang sama obat tidur supaya pak tidak bergejolak mentalnya tidak konslet mentalnya dikasih obat penenang sama obat tidur itu kalau di medis lihat mental itu berkaitan dengan jiwa jiwa itu berkaitan dengan rohani wadahnya rohani adalah kolbu maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit ini perbaiki hatinya obati hatinya obat hati tidak dijual dimanapun obat hati tidak dipasarkan dimanapun obat hati ada pada diri kita sendiri apa itu obatnya hati obat hati itu ada lima perkara itulah obatnya itulah jalan sembuhnya dari penyakit ini barang siapa yang menjalankan lima perkara ini saya jamin pasti sembuh kenapa saya saya yakin itu akan sembuh karena Allah sendiri yang sudah menjaminnya yang pertama baca Quran dan maknanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 silahkan dibuka itu jaminan dari Allah pasti sembuh teman-teman pasti sembuh teman-teman makanya ayo obat hati kerjakan yang pertama baca Al-Quran ini bukan sebatas lagu teman-teman bukan sebatas lagu ini isi dalamnya teman-teman inilah para ulama ketika menyampaikan jalan kesembuhan yuk yang pertama baca Al-Quran karena Al-Quran itu syifa Al-Quran itu obat Al-Quran itu penyembuh jadi Al-Quran itu dibaca bukan dijadikan teman tidur ini mah suruh baca Al-Quran Al-Quran nya ditempelin di samping kepala Al-Quran nya ditaruh di atas kepala Al-Quran nya cuma dipeluk doang bahkan lebih konyolnya lagi lebih percaya selembar kertas dari orang pinter suruh ditambal tempel di jendela yang disebutkan katanya sebagai tolak bala dan lain sebagainya et dah selembar kertas fotokopian lagi ya selembar kertas lagi selembar kertas fotokopian ditempel di pintu di jendela katanya sebagai tolak bala ya salam apa sih kemampuan selembar kertas fotokopian lagi udah gitu tulisannya blur oke Al-Quran yang 30 juz 114 surat lebih daripada 6.000 ayat kenapa gak anda yakini yang anda yakini juzus selembar kertas pemberian orang pinter et dah ini masalahnya teman-teman maka yang pertama itu baca Al-Quran meskipun saya tahu teman-teman saya paham orang yang terkena penyakit ini takut baca Al-Quran males baca Al-Quran baru buka Al-Quran aja udah merinding keluar keringat dingin ya keluar keringat dingin keluar keringat dingin ya nonton dengerin sayang dengerin saudaraku ini bukan lagi dibah ini tuh lagi membicarakan tentang penyakit anda baru gabung udah kayak gitu ya teko itu gimana isinya kalau teko isinya kopi ya keluarnya kopi kalau teko isinya air putih ya keluarnya air putih segala sesuatu yang keluar dari pikiran kita itu cerminan hati kita kalau pikiran kita keluarnya buruk karena hatinya buruk jangan atuda jangan emang-emang hidup cuma sekali hanya dipakai untuk keburukan emang-emang hidupnya ya emang-emang hidupnya ya jadi diri kita itu bagaikan teko apa isinya itu yang keluar kalau yang keluar dari pikiran kita adalah keburukan ya karena hatinya masih buruk saya doakan semoga kita semua yang ada di rumah ini Allah titipi hati yang bayi Allah titipi hati yang bijak hati yang lapang itu ya teman-teman ya kita lanjut ya udah biarkan biarkan kalau ada lalat biarkan yuk kita lanjut ya kita lanjut yang pertama baca Al-Quran baca Al-Quran adalah obat itu firman Allah kalau gak percaya dengan saya gak masalah namun kalau gak percaya dengan firman Allah itulah musibah ya kalau anda tidak percaya buka sendiri Al-Qurannya Al-Quran surat Yunus ayat 57 ya Al-Quran surat Yunus ayat 57 itu teman-teman yang kedua solat malam dirikanlah bangunlah di sepertiga malam kenapa kan Allah turun ke langit bumi siapa yang meminta ampunan Allah ampuni siapa yang meminta Allah beri siapa yang memohon Allah kabulkan bangun di sepertiga malam menangislah yang lirih dalam kehiningan malam bermunajatlah cukup alam semesta yang menjadi saksinya malekat yang memiminkan doanya ya Allah hamba aku ya Allah semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba semua penyakit ini dikarenakan karena kesalahan hamba semua penyakit ini ya Allah dikarenakan karena sifat perilaku perbuatan hamba hamba mohon kepadamu ya Allah berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaikinya engkau lah Rupiah maha menyembuhkan hamba mohon ya Allah beripulah kesempatan kepada hamba untuk sembuh sembuh yang berkah sembuh yang melahir memberikan ketaatan hamba kepadamu ya Allah itu teman-teman kita akui kesalahan kita memohon kepada Allah memohon ampunan lalu meminta kesembuhan agar Allah bimbing langkah kaki kita untuk mendapatkan sembuh yang berkah sembuh yang Allah ridhoi ketika Allah ampuni dosa kita Allah menghendaki kita sembuh apapun istiarnya pasti diberikan kemudahan itu teman-teman jadi bangun di sepertiga malam itu untuk berdoa bermunajat kepada Allah bukan kebalik bangun di sepertiga malam malah abdestatus kambuh di jam yang salah ada gak yang seperti itu? alhamdulillah alhamdulillah masya Allah yuri mua luar biasa Allah maha baik ya contoh bangun di sepertiga malam bukannya sholat malam bangun di sepertiga malam malah update status kambuh di jam yang salah ada gak yang seperti itu? kalau pengen sembuh dari penyakit ini rajimlah baca Al-Quran baca pula terjemahannya kalau pengen sembuh dari penyakit ini bangunlah di sepertiga malam menangislah bermunajat kepada Allah berdoa kepada Allah memohon kepada Allah bangun di sepertiga malam karena memang bukan perkara yang mudah bagi orang yang terkena penyakit ini untuk sholat malam itu gak mudah karena muncul ketakutan yang berlebih ke kamar mandi takut takut lihat hantu takut gelap takut jatuh takut kepleset takut dingin macam-macam yang ditakuti saya tanya teman-teman orang yang takut baca Al-Quran males baca Al-Quran orang yang takut sholat malam gak pengen sholat malam yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? saya tanya teman-teman orang yang takut baca Al-Quran orang yang takut baca Al-Quran orang yang takut sholat malam orang yang males baca Al-Quran males sholat malam yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? ruhaninya kan? makanya mulai sekarang stop minum sagu tani terus-terusan sagu tani itu air aci diminum terus itu lambung jadi kuah seblak jangan minum sagu tani mulu perbaiki ruhaninya bukan obatin lambungnya kalau memang lambungnya yang sakit gara-gara penyakit jasad kita ikhtiar dengan obat juga bisa sembuh tapi lambung itu luka lambung itu sakit bukan gara-gara lambungnya lecet gara-gara berawal dari ruhani yang sakit makanya bukan minum sagu tani mulu ya bagi orang yang terkena penyakit ini sudah tidak asing dengan sagu tani ya jangan minum sagu tani mulu itu air aci diminum mulu nanti lambungnya jadi kuah seblak teman-teman air aci itu ya yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh sok atuda yang terkena penyakit ini berkumpul dengan orang soleh ada pengajian ikut ada taklim ikut solat berjamaah ayo ayo teman-teman memang bukan perkara yang mudah bagi orang yang terkena penyakit ini jangan kan datang ke taklim ketemu orang aja takut lihat keramaian takut gak usah itu deh mau ke warung belanja di warung banyak orang dia lebih memilih untuk apa mundur alon alon karena takut ketemu orang minder kalau ketemu orang tuh teman-teman ketika lagi datang ke taklim takut apalagi kalau ada yang komentar ibu kok sekarang kurusan itu perasaan udah kayak apa kali tertanya orang yang takut datang ke taklim takut ketemu orang yang harus diobatin ruhaninya atau lambungnya orang takut dengan orang orang takut ketemu orang orang takut datang pengajian orang takut keramaian yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya hayu atuda yang terkena penyakit ini jangan lambung mulu yang dipikirin hayu ruhaninya atuda ruhaninya diperbaiki perbaiki ruhaninya kemudian yang keempat puasa siapa yang pengen sembuh puasa karena puasa adalah jalan sembuh yang terbaik bagi orang yang terkena penyakit ini namun apa takut kan sama puasa takut kan puasa padahal puasa itu apa Allah perintahkan dalam albaqora 285 ya yuhaladina amanu yang dipanggil siapa orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa gitu teman-teman diwajibkan atas kamu berpuasa siapa yang wajib orang yang beriman bagi orang yang takut dengan perpuasa apa kabar keimanannya saya gak mampu puasa saya gak sanggup puasa gimana mau puasa telat makan dikit aja asam lambungnya kambuh kata dokter saya gak boleh telat makan eh dah anda lebih percaya pedagang obat ketimbang firman Tuhan apa kabar keimanannya Allah ciptakan tubuh kita itu pasti mampu untuk menjalankan setiap ketaatan yang Allah berikan tubuh kita itu pasti mampu menjalankan setiap ketaatan yang Allah perintahkan pasti mampu mustahil kita tidak mampu menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan gak mungkin karena Allah sendiri yang berfirman tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah jadi puasa itu bagian daripada perintah Allah pasti kita mampu melakukannya pasti bisa gak peduli lagi sakit asam lambung dan lain sebagainya pasti mampu teman-teman yang jadi pertanyaan itu ujian itu bukan terletak pada mampu atau tidaknya ternyata ujiannya terletak pada mau atau tidaknya itu teman-teman jika dia yakin dengan keimanannya puasa adalah bentuk ketaatan dia lupakan asam lambungnya sembuh asam lambungnya oke sembuh asam lambungnya namun ketaatan ditakutin ya gimana mau sembuh ketika mendengar nasihat seperti ini apa alibi kebanyakan orang ngomong mah gampang soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan gak ada di dunia ini yang sakitnya separah saya gak ada di dunia ini yang cobaannya lebih berat dari saya ada gak yang muncul perasaan seperti itu ketika mendengar nasihat ini lalu beralibi dalam hatinya bergejolak dalam hatinya ngomong mah gampang ya ngomong mah gampang soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan ada gak yang berpikir seperti itu ada gak yang tiba-tiba muncul perasaan seperti itu ya ingat Allah itu mengajak kepada diri kita untuk kembangkan ya makanya dalam kitab Toriku Siva orang yang terkena penyakit ini tabiatnya adalah lalat apa itu lalat dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah dia tetap memilih sampah dikasih tahu ini solusinya ini jalan keluarnya tapi dia tetap memilih sampah oh teman-teman ayo atuh berubah yuk karena Allah sendiri yang berfirman Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri berarti tugasnya itu berubah bukan malah beralibi kamu gak tahu sih apa yang aku rasakan kamu gak tahu sih penyakitku separah apa itu teman-teman nah inilah masalahnya kemudian apa jalan sembuhnya yang kelima ya yang kelima banyak jikir dan solawat ayo kalau hidup pengen sembuh dari penyakit hidup itu bukan banyakin mikir hidup itu banyakin jikir masalah itu bukan untuk dipikirkan masalah itu untuk dizikirkan apa itu zikir ingat Allah ingat Allah teman-teman makanya ingat Allah ada masalah itu ingat Allah ya ada masalah itu ingat Allah bukan ingat masalah karena masalah semakin dipikirkan kapasitas otak kita tidak mampu karena pentiumnya lemah jadi kalau hanya untuk memikirkan masalah otomatis akan semakin besar masalahnya karena masalah akan semakin besar jika hanya dipikirkan masalah akan semakin rumit jika dicurhatkan kepada orang yang salah itu teman-teman namun masalah akan terurai jika diadukan kepada Rob yang maha memberikan pertolongan itu teman-teman ya jadi masalah itu bukan untuk dipikirkan jangan ditaruh di pikiran nanti konslet pikirannya nanti bisa jadi orang PA makanya masalah itu jangan ditaruh di pikiran apalagi ditaruh di pundak jadi beban hidup ya jadi beban hidup ya teman-teman jadi beban hidup namun letakkan masalah itu di bawah telapak kaki kita injek injek masalah itu hinakan jangan maut kita terperdaya gara-gara masalah buang waktu gara-gara masalah hinakan masalah itu jadikan setiap masalah itu adalah pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah itu teman-teman ada masalah semakin dekat kepada Allah ada masalah semakin nikmat ibadahnya kepada Allah bahkan disebutkan dalam kitab Al-Hikam disebutkan sholat carilah kedukaanmu hidup carilah kebahagiaanmu jadi kalau kita lagi sholat yuk cari kedukaan cari kedukaan itu apa dengan adanya masalah jadikan pijakan untuk lebih dekat kepada Allah jadikan pijakan untuk lebih dekat kepada Allah hinakan masalah itu jangan sampai masalah lebih besar dari Allah dalam hati kita ya besarkan Allah dalam hati kita sebesar apapun masalah hidup kita kecil dihadapan Allah jangan hanya dipikirkan jangan hanya di renungkan jangan hanya jadikan beban hidup karena apa manusia itu punya kendala Allah punya kendali jika Allah sudah ikut andil tidak ada yang mustahil itu teman-teman karena Allah sendiri yang berfirman Allah akan memberikan kepada kita jalan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka selagi kita bertawakal kepadanya maka masalah itu bukan untuk dipikirkan bukan dijadikan beban dalam hidup tapi masalah itu hidupkan jadikan anak-anak tangga pijakan untuk kita lebih dekat kepada Allah karena manusia punya kendala Allah punya kendali jika Allah sudah ikut andil maka tidak ada yang mustahil ayo ingat Allah ingat Allah ada masalah ada Allah ada masalah ada Allah ya ya insyaAllah takah husna jangan kayak gitu ya jangan kayak gitu kalau tidak sesuai gak usah jadi dengar ya gitu ya teman-teman kalau tidak sesuai gak usah didengar jadi saya selalu mengajak room ini itu bukan room yang menawarkan ini itu dan lain sebagainya room ini adalah kumpulan para pendosa yang sedang belajar untuk menjadi orang baik yuk kumpulan para pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik gitu ya teman-teman ya kumpulan para pendosa yang sedang belajar jadi orang baik ya kalau sesuai dengar kalau gak sesuai dilepeh kalau enak ditelen kalau gak enak dilepeh kalau cocok dipakai kalau gak cocok dibuang begitu ya teman-teman ya begitu ya kalau teman-teman yang merasa tidak sesuai dengan materi ini ya silahkan dilepeh gitu seperti itu ya udah gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa memang seperti itu udah saya kasihan kepada orang yang lagi sungguh-sungguh saya kasihan ya Allah dimana ya di saat orang sedang mengharapkan kebaikan eh ada orang yang mencemarinya hidangan yang nikmat akan rusak namanya ketika sudah ada lalat ya jangan sampai kita hidup sekali jadi lalat dalam kehidupan orang lain na'udzubillah teman-teman na'udzubillah na'udzubillah jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya jangan sampai kita jadi lalat pada kehidupan orang lain ya jangan kayak gitu semoga Allah limpahkan kebaikan keberkantuan kita semua Allah berikan kemampuan untuk menata hati kita masing-masing ya semoga dengan adanya hal-hal seperti ini tidak terpengaruh hati kita sehingga tidak menjadi perasaan kaburuk sehingga tidak menjadi hal-hal yang buruk seperti itu ya teman-teman ya ya itulah yang kelima banyak jikir dan solawat teman-teman banyakin jikir banyakin solawat itu teman-teman kuncinya sok ketika sensasi itu lagi kambuh muncul seribu satu sensasi kepala kelehingan dan lain sebagainya nafas pendek detak jantung seakan hilang perut sakit kaki gemetar ketika sensasi itu sedang kambuh sok lihat apa yang dirasakan seakan-akan kematian di depan mata seakan-akan kematian sudah di depan mata ngalamin kayak gitu enggak teman-teman alhamdulillah alhamdulillah sok ketika sensasi lagi kambuh gimana perasaannya seakan-akan kematian sudah di depan mata seakan-akan kematian sudah dekat karena seribu satu sensasi itu memiliki sensasi yang sangat luar biasa teman-teman ya ya itu teman-teman maka hayuk pelan-pelan sedikit demi sedikit kita mulai jaga ingat kuncinya ingat Allah maka ketika sensasi itu sedang datang kecemasan itu sedang datang kekhawatiran sedang datang ketakutan sedang datang ingat Allah ingat Allah karena hanya Allah sebaik-baik penolong kita hanya Allah sebaik-baik pelindung kita kita tidak punya kemampuan apapun melainkan hanya pertolongan darinya maka segera ketika sensasi itu sedang datang tarik nafas perlahan dari hidung hembuskan lewat mulut dalam hati ucapkan Allah seketika kita melakukan itu tenang hatinya teman-teman langsung keluar keringat hangat yuk kita praktekkan bersama siapapun yang terkena penyakit ini ikuti bagaimana cara mengatasi ketika sensasi itu sedang datang ketika kekhawatiran kecemasan itu sedang datang bagaimana cara kita keluar dari fase itu yuk ikuti teman-teman tarik nafas perlahan hembuskan lewat mulut dalam hati ucapkan Allah tarik nafas perlahan hembuskan lewat mulut dalam hati ucapkan Allah yakinkan dalam hati kita Allah sebaik-baik penolong kita Allah sebaik-baik pelindung kita kita tidak punya kemampuan apapun tidak ada yang sanggup menolong kita melainkan semua datangnya pertolongan dari Allah maka zikirkanlah hasbun Allah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir wa la haula wa la kuwata ila bilagil aliyil azim hasbun Allah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir wa la haula wa la kuwata ila bilagil aliyil azim ya Allah ya Allah engkau lah sebaik-baik penolongku ya Allah sebaik-baik pelindungku ya Allah hamba mohon pertolonganmu ya Allah sehingga hamba tidak bergantung kepada siapapun melainkan hanya kepadamu ya Allah sungguh hamba tidak memiliki kemampuan apapun untuk melewati ini semua ya Allah engkau lah rob yang maha mampu engkau lah rob yang maha bisa hamba mohon bantulah hamba untuk melewatinya ya Allah hasbuna Allah wa ni'ma al-wakil ni'ma al-mala wa ni'ma al-nasir wa la haula wa la kuwata ila bilagil aliyil azim yakinlah saudaraku semua penyakit kita dikarenakan karena dosa-dosa kita semua masalah dalam hidup kita dikarenakan karena dosa-dosa kita maka memohon ampunlah kepada Allah ya Allah hamba aku ya Allah semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba semua masalah dalam hidup ini pun dikarenakan karena dosa-dosa hamba ya Allah hamba mohon kepadamu ya Allah Ampuni segala dosa penyebab penyakit ini ya Allah Ampuni segala dosa penyebab penderitaan dalam hidup ini ya Allah Astagfirullahaladzim 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 Ampuni ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Karena engkau lah tujuan hidup ini Engkau lah tujuanku Ridomu adalah harapanku Cintamu adalah dambaanku ya Allah La ilahe illallah 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 Muhammadu Rasulullah Yakinlah saudaraku Alabi dikerilah tatma indul kulu Hanya dengan mengingat Allah Hati akan menjadi tenang Tenangnya hati kita Membuat tenang pikiran kita Tenangnya pikiran kita Membuat sembuh Segala sensasi yang ada Segala sensasi yang datang Di saat asam lambung itu Sedang kambuh Sembuh teman-teman Yakinlah Hanya Allah sebaik-baik penolong kita Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Kita gak punya kemampuan apapun Melainkan itu semua Pertolongan yang datangnya dari Allah La hala wa la kuwata illallah Ilahe illallah Itu teman-teman Agama kita adalah sesuatu yang sempurna Semua solusi ada dalam agama kita Ayo Jangan sampai gara-gara penyakit ini Membuat kita rugi dunianya Membuat kita bangkrut akhiratnya Yuk Karena diri kita itu bagikan telur Jika telur itu pecahnya dari luar Berakhir kehidupannya Jika kita hanya mengandalkan obat-obatan Kita hanya mengandalkan istiar Kita hanya mengandalkan ingin diperhatikan Kita hanya mengandalkan ingin di ngertiin Kita hanya mengandalkan ingin didengar Pecah telurnya dari luar Berakhir kehidupannya Yang ujung-ujungnya paling jadi telur dadar Yuk Namun jika telur itu pecahnya dari dalam Muncul kehidupan yang baru Muncul lembaran hidup yang baru Pribadi yang sehat Pribadi yang tangguh Pribadi yang kuat Ingat Masa depan masih panjang Ada anak yang butuh diperhatikan Ada anak yang butuh cinta dan kasih sayang Ada pasangan yang butuh diperhatikan Jangan sampai gara-gara sakit ini Membuat rugi dunianya Anak jadi kurang kasih sayang Gara-gara orang tuanya sakit seperti ini Pasangan jadi kurang Dalam kasih sayang Gara-gara pasangannya sakit seperti ini Ingat Mau sampai kapan Anda terpuruk Dengan penyakit seperti ini Mau sampai kapan Ingat Masa depan masih panjang Anak Anda rindu Ingin jalan-jalan bersama Ingin keluar bersama Ingin makan basok Makan mie ayam di luar Gara-gara Anda sakit Anda membatasi ruang gerak anak Gara-gara Anda sakit Anda membatasi ruang gerak pasangan Suami lagi kerja di telpon Ayah pulang Aku sakit Aku kambuh Mau sampai kapan hidup seperti itu terus Ayo Atuda Ucapkan selamat tinggal penyakit Selamat datang kesembuhan Selamat tinggal ketidakwarasan Selamat datang kewarasan Ayo Ayo Atu Ayo Ayo teman-teman Masa depan masih panjang Jangan sampai hidup terpuruk Gara-gara penyakit ini Jangan sampai hidup terpuruk Gara-gara penyakit ini Jangan Rugi dunianya Bangkrut akhiratnya Menderita Tia Datara Ayo Berubah Allah sendiri yang berfirman Allah tidak akan merubah suatu kaum Sebelum ia merubah dirinya sendiri Bagaimana mungkin akan berubah dari sakit menjadi sembuh Kalau diri kita sendiri gak mau berubah Segala apa masih ditakuti Segala apa gak mau dilawan Penyakit Kalau dimanja Betah penyakitnya Lawan Sensasinya Lawan Jangan dimanja penyakitnya Takut dikit Bikin mencengkal Makanan ini takut Makan itu takut Gimana mau sembuh guys Ayo berubah Ayo Berubah Berubah Jadilah pribadi yang waras Nanti kalau saya mati Anak saya gimana Kalau takut ada mati Meninggalkan anak yang bersedih Maka ayo Sisa hidup ada Maksimalkan dalam merawat anak Bukan malah anak disuruh ngertiin Nah Ibu sakit Tau ngertiin mama Eh dah Bukan anak yang suruh ngertiin keadaan kita Kitanya sendiri yang harus berubah Anak butuh hak cinta dan kasih sayang Jangan sampai cinta dan kasih sayangnya Terembut Gara-gara kita hanya sibuk Memikirkan penyakit Ayo Sembuh yuk Sehat yuk Ya sehat yuk Jangan Niat berubah itu karena Allah Segala sesuatu ingat Ya Allah engkau lah tujuanku Ridomu adalah harapanku Cintamu adalah dambaanku Apapun yang kita lakukan Perubahan yang kita lakukan Bukan karena manusia Karena Allah Karena jika kita melakukan perubahan Karena Allah Allah akan menuntun diri kita Allah akan membimbing diri kita Menuju perubahan yang Terbaik Teman-teman Menuju perubahan yang terbaik Teman-teman Namun kalau kita niat berubah Gara-gara seseorang Niat berubah gara-gara anak Ingat Itu adalah patah hati Yang sedang kita persiapkan sendiri Yuk Ilahi anta maksudi War ridho kemaklubi Atini mahabataka Wa marifataka Ya Allah engkau lah tujuan hidupku Ridomu adalah harapanku Cintamu adalah dambaanku Ya Allah Karuniakanlah mata yang indah Untuk bisa melihat keindahan Dari setiap catatan takbir yang kau tuliskan Itu teman-teman Nanti apapun kisah kita Indah kita rasakan Allah kasih sakit Indah sakit kita Sebagaimana Nabi Ayub sakit Robi Animasani Yaduru Anta arhamu rahimin Sakit itu jadikan pijakan Lebih dekat kepada Allah Bukan malah menjauh dari Allah Allah maha dekat Jangan nyari yang jauh-jauh Ayo Allah tidak akan merubah suatu kaum Sebelum ia merubah dirinya sendiri Ayo merubah yuk Ayo Ayo berubah Yuk